Di awal film, sebuah truk sampah terlihat sedang melaju dengan dua orang tukang sampah yang bergelatungan di sisinya. Terkejut dengan kedatangan tukang sampah yang datang sangat magis sekali Lawson, yaitu seorang mantan komando kemudian bergegas bangun dari tempat tidurnya dan segera pergi keluar untuk membuang sampahnya. Ketika dia sampai di truk sampah, kedua tukang sampah itu mengakui jika sebenarnya mereka ini adalah sepasang pembunuh bayarin yang sangat terlatih bernama Cuk dan juga Dias. Saat itu juga mereka mengeluarkan senjatanya dan mulai menembak sampai Lawson terbunuh. Di sebuah pangkalan pemancingan salah satu pelaut yang juga merupakan seseorang mantan komando bernama Bennett memasuki perahunya sambil memperhatikan Cuk dan juga Dias. Saat kapal berlayar, Cuk mengeluarkan sebuah remote dan meledakan bom hingga meledakan kapal tersebut. Di tempat lain, mantan kolonel bernama John Metric yang juga merupakan seseorang pensiunan komando AS menjalani rutinitas harianya dengan menebang kanyu dan dia hidup bersama anaknya bernama Jenny, jauh dari pemukiman penduduk. Ketika ayah dan anak ini sedang sahapan, John tiba-tiba mendengar helikopter mendekat. Kemudian, Mayor Jenderal Franklin Kirby keluar dari helikopter dan memberitahu anak buahnya bernama Jackson dan Harris untuk mengamankan daerah tersebut. John dan Kirby kemudian mengadakan pertemuan di mana Kirby memberitahu kepadanya bahwa seseorang telah membunuh mantan pasukan komando yang merupakan bagian dari unit John. Jackson dan Harris ditugaskan untuk menjaga John dan putrinya, sementara Kirby pergi untuk menyelidiki siapa yang berada di balik serangan tersebut. Saat Sam Mayor Jenderal terbang, John kemudian merasakan adanya bahaya dan segera meraih putrinya untuk menghindar saat Dias muncul dari semak-semak dan menembakkan senjatanya. Pembunuh itu membunuh Harris dan langsung melukai Jackson. John menyuruh Jenny untuk bersembunyi di kamarnya sebelum mengambil senjatanya di gudal. Ketika dia kembali ke rumah, dia menemukan bahwa Jackson sudah mati dan Jenny telah diculik. Dias memberitahu John bahwa orang-orang yang memiliki Jenny dan John harus bekerjasama dengannya. Jika dia ingin bertemu dengan putrinya lagi. Tapi John tidak setuju, dia membunuh Dias dan segera mulai mengejar anak buahnya. Dia mendorong sebuah mobil dari lereng bukit dan menggunakan mementumnya untuk mulai mengejar mereka. Rencana tersebut tidak berjalan dengan baik bagi John dan dia akhirnya tertangkap. Dalam perkembangan yang mengejutkan, Bennett pria yang diduga tewas dalam ledakan kapal mengungkapkan dirinya kepada John sebagai salah satu musuhnya. Bennett mengatakan kepada John bahwa semua ini adalah pembalasan dendam karena John telah membuatnya diusir dari unit komando. Dia kemudian menyutikkan John dengan obat penenang. Kemudian John terbangun di sebuah ruangan di atas meja dan dikelilingi oleh anak buah Bennett. Dia kemudian bertemu dengan Arius yaitu seorang di taktor Amerika Latin yang diasingkan. Yang ingin John membunuh presiden baru papir di sebuah negara fiktif agar dia bisa berkuasa lagi. Arius mengatakan kepada John bahwa jika dia menolak, dia akan menyiksa dan membunuh Jenny. Bennett dan anak buahnya kemudian mengantarkan John ke bandara di mana salah satu dari mereka yang bernama Sully ada di sana untuk memastikan bahwa komando naik ke pesawat dan hand request ada di sana untuk terbang bersama John dalam perjalanannya ke papir di. Bennett memberitahu John bahwa jika salah satu dari anak buahnya tidak memberikan kabar terbaru, dia akan membunuh Jenny. Jadi John tampaknya mematuhi instruksi Bennett dan naik ke pesawat bersama hand request dan juga Sully. Di dalam pesawat John bertanya kepada Pramugari berapa lama penerbangan akan berlangsung. Pramugari tersebut menjawab bahwa penerbangan akan memakar waktu 11 jam. Jadi John diam-diam pembunuh hand request dan menutupinya dengan topi dan selimut anjar terlihat seperti sedang tidur. Kemudian dia menyelinap keluar dari pesawat saat pesawat lepas landas dan mengatur pengatur waktunya menjadi 11 jam. Sully yang tidak menyadari pelarian John dari pesawat menelpon Arius dan memberitahunya bahwa komando mematuhi instruksi mereka. John kemudian mengikuti seseorang wanita bernama Cindy ke mobilnya dan menculiknya meyakinkannya untuk mengikuti mobil Sully. Mereka pun mengikutinya ke sebuah komplek berbelanjaan di mana menjelaskan situasinya kepada Cindy. Cindy terlihat seperti mempercayainya namun saat John melepaskannya, Cindy melaporkan John ke petugas keamanan mall dan menyebutnya sebagai penculik gila. Satpam kemudian memanggil bantuan dan sekelopok penjaga dengan cepat menghadapi John. Sully memperhatikan Cindy dan ketika dia mendekatinya, dia melihat komando yang sedang bertempur dengan para penjaga keamanan. Dia segera berlari ke telpon umum namun John menghentikannya untuk menelpon Arius dengan merobek seluruh bilik telpon dari dinding. Para penjaga keamanan kemudian mengepung John membiarkan Sully melarikan diri. Namun John melawan mereka saat Sully mencapai lift. Salah satu penjaga hendak menebak John ketika Cindy menyadari kesalahannya mendorongnya menuruni tangga. Penjaga yang terluka kemudian memberitahkannya untuk berhenti, namun dia langsung kabur dan menjadi buronan. John mengejar Sully hingga ke tempat pakir dan aksi kejar-kejaran mereka dengan berjalan kaki berubah menjadi aksi kejar-kejaran dengan mobil. Dengan menggunakan mobil, John ia mengikuti Sully ke jalan raya sebelum berhenti di depan Cindy. Bingung dengan semua yang telah terjadi, Cindy mengajukan banyak pertanyaan kepada John saat dia berbelok berbahaya di tengah laluritas untuk mengejar Sully. Kendaraan berbelok keluar dari jalan raya saat Sully mulai menembaki John dan Cindy sementara John mencoba menabrak mobil Sully dari jalan raya. Pengajaran berakhir ketika kendaraan Sully terbalik dan John serta Sully menabrak tiang di dekatnya. Sang komando berjalan menghampiri Sully dan mengambil kunci kamar motel dari sakunya. Dia kemudian menggantung pria itu di tepi-tebing saat Sully mencoba bernegosiasi dengan mengatakan, mengatarkan John ke pertemuannya dengan Cuk. Dan Cuk tahu di mana Jenny berada. Namun setelah melihat kunci motel milik Sully, John sudah tahu di mana Sully akan menemui Cuk sehingga ia menjatuhkan pria yang meragukan itu ke dalam jurang. John dan Cindy kemudian mengambil mobil Sully dan segera menuju ke motel. Melangkah gedermaga, Arius dan Bennett mengatarkan Jenny ke salah satu vila mantan di taktor di sebuah pulau pribadi. Mereka kemudian menguci garis itu di sebuah ruangan dan pergi. Di sisi lain, John mengebut di tengah kemacetan dan John menunjukkan foto Jenny kepada Cindy dan mengatakan bahwa ia harus menemukan putrinya sebelum Arius dan Bennett menyadari bahwa ia tidak pergi ke papir di. Mereka tiba di motel dan segera masuk ke dalam kamar. Saat mereka mencari petunjuk Cuk, tiba-tiba datang dan mengetuk pintu. John segera menyalakan shower dan membuatnya tapak seperti Cindy ada di dalam kamar bersenang-senang dengan Sully. Cindy kemudian membukakan pintu dan Cuk segera masuk dengan asumsi bahwa dia adalah teman kencan Sully. Pasukan komando kemudian menyerang dan kedua pria itu bertarung untuk bertahan hidup. Cuk kemudian mengunggapkan bahwa dia adalah mantan Barut Hijau namun hal itu tidak membuat perbedaan bagi John. Komando kemudian membunuhnya sebelum pergi keluar untuk menggeledak mobilnya. Cindy menemukan tanda terima bahan bakar dengan alamat hanggar pesawat T-Body. Mereka kemudian menggunakan mobil Cuk dan tiba di hanggar yang dikenali John sebagai tempat dia terbangun setelah Bennett menembaknya dengan obat penenang. John kemudian menerobos masuk melalui atap dan menemukan seluruh operasi tentara pemberontak Arius yang sedang menyeludupkan senjata. Dia memasuki ruangan kontrol dan melumpuhkan salah satu pemberontak sebelum membuka jendela untuk Cindy. Mereka mengetahui bahwa Jenny ditahan di sebuah kulau dan ada pesawat amfibi dan San Pedro yang bisa mereka gunakan untuk pergi ke sana. Sebelum naik pesawat, John memutuskan untuk mereka harus berbelanja terlebih dahulu. Mereka masuk ke sebuah toko senjata dan mencari semuanya mulai dari senjata hingga bahan pedak. Cindy membuat sebagian besar senjata ke mobil tetapi John ditangkap sebelum dia bisa bergabung dengannya. Dia mengikuti kendaraan polisi yang ditumbangi John dan menggunakan pelucur roket untuk membebaskannya. Di Villa Arius bertanya kepada Bennett berapa lama sebelum pesawat John tiba di Papirdi dan apakah mereka akan mendapatkan masalah dari komando yaitu si John. Bennett kemudian mengatakan bahwa pesawat akan mendarat kurang dari 2 jam lagi dan John tidak akan melakukan apapun yang dapat membahayakan nyawa putrinya. Ketika mereka tiba di San Pedro, John dan Cindy mencuri pesawat anfibi dan Cindy menerbangkannya menuju pulau Arius. Di Villa, Jenny mencoba mencari cara untuk melarikan diri dari kamar. Bennett menjelaskan bahwa ketika komando selesai dengan misinya di Papirdi, dia akan mendatangi Arius. Keesokan paginya, John dan Cindy tiba di pulau itu dan mendaratkan pesawat anfibi tepat di luar pesisir pulau. Pada saat yang sama, pesawat tiba di Papirdi dan topi yang menutupi wajah Henry Quest terlepas. John mengintrusikan Cindy untuk menghubungi Mayor General Kirby sementara dia berguling ke arah pantai dan bersiap-siap untuk bertempur. Dia berjalan menuju Villa dan mengawati pasukan pribadi Arius. Kemudian dia memasang sejumlah bahan pedag di seluruh markas memberotak sebelum membunuh beberapa tentara secara diam-diam. Di bandara di Papir, anak buah Bennett menunggu John dan Henry Quest turun dari pesawat. Namun mereka melihat sosok mayat dibawa dengan tandu. Mereka memeriksa mayat tersebut dan menemukan bahwa itu adalah Henry Quest. Mereka pun segera memanggil Arius dan detaktor yang haus kekuasaan ini memberitahkan Bennett untuk membunuh Jenny. Saat Bennett mendekati kamar Jenny, John memicu bahan pelendak dan perang pun dimulai. Memaksa masuk, Bennett kemudian mendapati bahwa Jenny baru saja melarikan diri dan pria pengkhianat itu mengejar gadis kecil itu. John terus membunuh gerombolan pasukan Arius dalam perjalanan menuju Villa. Cindy akhirnya dapat menghubungi Jenderal Kirby melalui radio dan sang Jenderal menerima pesannya selama pertempuran. Pemandu mendapatkan senapan mesin M60 dan membatai lebih banyak pasukan Arius. Sehingga memungkinkannya untuk memasuki Villa. Dengan memegang senapan serbu, Arius bergabung dalam aksi tersebut sebelum akhirnya ditembak mati oleh John. Dan menginjak Bennett hingga terjadilah perkelahian dengan pisau. Ini adalah perjuangan yang sulit, tapi John akhirnya menaklukkan musuhnya. Dia pada akhirnya dapat menyelamatkan putrinya dan John bertemu dengan Jenderal Kirby di pantai. Dan ketika Jenderal menawarinya pekerjaan lamanya sebagai komando, John memandangi Cindy yang cantik dan putrinya yang penuh kasih dan menyari bahwa ia telah selesai menjadi seorang pembunuh. Dan setelah itu, film pun berakhir. Terima kasih telah menonton!